Sebelumnya kami informasikan kembali kepada Anda bahwa tinggal satu hati lagi atau besok pendaftaran Capres-Cawapres sudah akan dimulai. Nah mari kita lihat pasangan yang sudah terbentuk dan pasangan yang hampir terbentuk. Saat ini yang sudah terbentuk adalah dua pasangan yang sudah mendeklarasikan diri yaitu pasangan Anies Mohaimin yang mendeklarasikan diri pada tanggal 2 September 2023 dan sudah mengonfirmasi bahwa akan mendaftarkan diri besok. Kemudian juga pasangan Ganjar dan Mahfud MD yang mendeklarasikan diri hari ini dan juga akan mendaftarkan diri besok tanggal 19 Oktober. Tinggal Prabowo yang belum mengumumkan siapa Bacawapres ya. Berikutnya kita akan lihat bagaimana peta koalisi yang sudah terbentuk. Sejauh ini ada tiga poros pemirsa yang pertama adalah poros Anies Baswedan Mohamim Iskandar yang didukung dengan sejumlah partai dengan kekuatan suaranya itu ada 167 kursi atau sekitar 29,05 persen. Kemudian koalisi Ganjar Pranoma Food MD yang didukung oleh sejumlah partai juga dan suaranya itu mencapai 147 kursi atau sekitar 25,56 persen. Ada lagi Prabowo Subianto dengan koalisi besarnya mencapai 261 kursi dengan persentase sekitar 45 persen lebih. Nah kita akan lihat berikutnya seperti apa profil dari masing-masing pasangan ini Anies Baswedan kita kenal sebagai sosok akademisi, merupakan mantan rektor, kemudian juga mantan mendikbud dan terakhir mengemban jabatan sebagai gubernur DKI Jakarta. Sementara Mohamim Iskandar pernah menjadi anggota legislatif, ketua umum PKB dan juga mantan menteri. Berikutnya kita lihat untuk pasangan Ganjar dengan Mahfud MD, Ganjar jabatan terakhirnya adalah gubernur Jawa Tengah sebelumnya juga pernah menjadi anggota DPR, sementara Mahfud MD ini lengkap dari posisi eksekutif, legislatif dan juga yudikatif. Berikutnya kita lihat Prabowo Subianto sepanjang karirnya ini banyak berkarir di dunia militer. Prabowo Subianto dikenal sebagai mantan Danjen Kopassus, mantan Pangkosrat, kemudian ketua umum partai Gerindra tentu saja dan saat ini menjabat sebagai menteri pertahanan. Siapakah sosok Bacawapresnya? Kita belum tahu, tapi menurut sejumlah survei ada beberapa sosok yang berpotensi menjadi Bacawapres Prabowo Subianto. Kita lihat di survei ada tiga nama setidaknya yang menonjol, ada nama Erick Thohir dengan 22,7 persen, kemudian Coviva dengan 20,6 persen, dan Gibran dengan 9,7 persen. Ini menurut survei indikator politik Indonesia khususnya ya di wilayah Jawa Timur. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.